assalamualaikum terima kasih untuk selalu klik videonya lebaran itu udah lama berlalu tapi tetep ya minal aizin wafaizin mohon maaf lahir dan batin buat semuanya walaupun teman-teman bentuk kontennya tuh gini-gini aja tapi begitulah sementara saya hanya bisa sebatas inilah kemampuannya oke lepas lebaran tapi kok malah banyak yang sakit ya di lingkungan tempat saya tinggal aja ada tujuh orang yang bergantian rawat inap umumnya sih karena masalah lambung pencernaan ada yang DBT juga loh nyatia teman-teman lepas puasa aksi balas dendam makan yang enak-enak sampai kebablasan yang sampai ya biar bagaimanapun kesehatan itu lebih utama terus ada beberapa cara untuk tetap sehat pasca lebaran stay tune lebaran Oh lebaran dari dulu sampai sekarang tetap menjadi momen yang istimewa dari mulai sholat id kumpul keluarga makan-makan terus halal dihalal semua cukup menguras energi dan aktivitas yang padat walaupun semua hidangan lebaran itu enak-wenak dan dan inget loh ada bahaya yang mengintai setelah itu karena memang umumnya makanan di hari raya lebaran itu tinggi lemak gula sama garam dan penyakit yang umum juga terjadi pas ke lebaran itu batuk flu tuh anak-anak ya makan es melulu tuh ada yang mah juga banyak kamu diare banyak hipertensi gula sama urat sampai sakitan murokan untuk itu tetap sehat tetap fit pas kelebaran itu memang membutuhkan niat dan kesungguhan kita interview cara biar tetap sehat pas kelebar manfaat berpuasa dari segi kesehatan berpuasa itu menghilangkan lemak dan racun dari hati dan juga tubuh saat mengkonsumsi makanan asin manis gorengan setelah lebaran kita akan kehilangan salah satu manfaat puasa yang baik bagi kesehatan tubuh kita teman-teman sebaiknya memang manfaat berpuasa itu selama sebulan loh sebisa mungkin kita pertahankan disitulah pentingnya memahami tujuan pola makan sehat penelitian sudah menunjukkan bahwa manusia memang seringkali cenderung mengkonsumsi lebih banyak makanan dari yang sebenarnya dibutuhkan oleh tubuh dan teman-teman belajar memahami dan mengendalikan ukuran porsi yang seimbang membatasi makanan yang berlebih dapat membantu kembali hidup sehat setelah hari raya yuk sehat yuk siapa yang suka sembelit atau lagi semelit nih itu berarti butuh buah dan sayur karena serat itu bisa mempercepat dan melancarkan pencernaan dan kenapa kita harus bijak memilih makanan sehat yang disukai karena memang tidak semua orang punya selera makan yang sehat sukanya tuh pilih-pilih makanan yang favorit aja yang korengan yang keringan yang serba pedas berlemak berminyak gurih ya terus nggak suka buah dan sayur katanya kalau makan sayuran itu kayak makan rumput sukanya pilih-pilih makanan aja sementara tubuh tetap membutuhkan asupan energi dari makanan walaupun nih acara pilih-pilih makanan ini umumnya terjadi pada anak-anak tapi ada kemungkinan bisa terbawa sampai dewasa kalau nggak suka buah-buahan utuh nih bisa diganti dengan jus buah ya di blender di jus kan enak tambah sedikit madu atau perasan jeruk nipis eh mantep ya ada yang nggak suka sayur nah itu tempe dan tahu adalah sumber protein abadi yang baik bisa menjadi pengganti sayuran yang enak jangan lupa juga kacang-kacangan ya itu juga baik untuk kesehatan sehingga pas kelebaran kita tetap sehat dan fit selama bulan puasa menjadi waktu terbaik untuk pembersihan tubuh tetapi sayangnya ketika puasa telah berganti dengan hari raya lebaran nah ini dia aksi balas dendam mulai terjadi semua hidangan disantap sepuas-puasnya dan efek sampingnya resiko negatif penyakit berbahaya pun meningkat berkali-kali lipat nggak mau kan karena memang teman-teman pada umumnya hidangan lebaran itu tinggi lemak gula sama garam ya dan para dokter pun seringkali mengingatkan untuk sebisa mungkin menghindari atau mengurangi konsumsi gula garam tepung dan lemak secara berlebihan itu yang harus digarisbawahi ya secara berlebihan pada intinya apapun jenis makanannya asal dikonsumsi secukupnya yang sedang-sedang saja stop berlebihan siapa yang suka masak menyiapkan segala hidangan kebutuhan lebaran itu hidangan santapan berbuka puasa apalagi untuk kelebaran semuanya dimasak sendiri ternyata itu jauh lebih berdampak positif terhadap kesehatan walaupun agak ribet ya ribet belanja mikirin masak apa menyisikan waktu untuk masak menyiapkan segalanya belum cuci piringnya ya tapi tetap saja makanan olahan rumahan itu lebih sehat ya teman-teman makanan kemasan nih bukan makanan yang dikupas ya makanan kemasan atau instan memang itu penyajiannya itu lebih praktis tapi bila ingin kembali pada pola hidup sehat setelah lebaran sudah pasti kita perlu mengubah pemahaman itu dengan perspektif yang lebih sehat so biasakan mulai dari sekarang untuk investasi kesehatan masa depan teman setia sel ya makanan adalah akun bankmu pilihan makanan yang baik adalah investasi yang baik salam sehat semangat berbagi kebahagiaan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh